Halo Assalamualaikum Sobat Fiko Shafiko dimanapun berada Oke kali ini aku ada di dealer Honda MPM Kediri nih mas bro kemarin ada yang tanya stok Scoopy mas bro updatein stok Scoopy oke hari ini tiba Scoopy banyak banget mas bro itu disamping saya bisa saman lihat itu ada lagi ya no aku akan kasih info kesampaian tentang harga terbarunya mas bro ikutin terus sampai akhir jangan kemana-mana yes ini adalah deretan Scoopy terbaru 2023 ini strippingnya terbaru loh mas bro ya jadi bukan Scoopy yang lama tapi Scoopy yang baru tuh 2023 ini kalian bisa lihat itu ada Scoopy tipe stylish ya mas bro itu ada banyak banget stoknya jadi bisa saman lihat ada Scoopy stylish disini ada Scoopy sporty juga mas bro oke untuk harga terbarunya nanti saya update ini mas bro serta cicilannya juga di akhir video oke sekarang kita jalan-jalan dulu mau lihat stok yang ada disini mas bro untuk Scoopy nya itu ada vario-vario juga mas bro nah oke ini ada Scoopy fashion aduh mantap mantap jalan-jalan dulu mas bro unitnya banyak banget ya oke disini itu Scoopy nya ready mas bro jadi saman gak bisa indian jadi kalau mau beli silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi mas bro oke ini ada banyak banget ya Scoopy tipe sporty kemudian ada tipe fashion ada stylish tuh bisa saman lihat ya kita jalan-jalan dulu mas bro warna merah oke yang baru ini saman bisa lihat kayak gini modelnya itu warna hitam dan disini bagian fairing nya itu warna merah perbedaannya itu disitu mas bro cuma di color atau di warna full body keseluruhannya jadi untuk lainnya itu sama mas bro cuma beda di striping aja kalau menurut sampen bagusan yang mana versi terbaru atau versi yang lama mas bro kalau dari sekian teman-teman yang komen itu kebanyakan kok masih bagusan yang lama gitu ya nah kalau menurut saya pribadi itu lebih bagusan yang baru mas bro karena apa karena yang baru ini dia lebih fresh gitu loh dia lebih fresh dan dia lebih ke sporty nya itu dapet banget yang tipe sporty gitu loh maksud saya jadi warnanya itu disini ada striping merahnya yang sebelumnya kan cuma ada striping nya dikit doang disini striping nya itu dikit doang tapi kalau ini ada kombinasinya warna merah dan disini terdapat striping-striping terbaru ya dan disana scooping nya gitu loh mas bro untuk cover-cover nya disini sama ya seperti yang kemarin itu sama yang membedakan cuma ada disini mas bro disini dia yang tipe sporty itu dia warnanya hitam dan kemudian di bawahnya itu warna merah untuk bagian fendernya sepakbor itu dia sama warna-warna merah juga nah dan disini ini terdapat striping lagi yang aku suka disini saya melihat itu dapat tulisan scoop ya nah scoop kayak gini ini seharusnya itu dikasih scoopy gitu ya biar just gitu loh tapi sama Honda dikasih kayak gini cuma scoop aja scoop SCO oke kemudian kita lanjut ke stylish untuk yang stylish ini terdapat warnanya kayak gini mas bro ini warnanya itu grey tapi disini ada matte grey ada bleater-bleater nya matte grey itu ada ini abu-abu ya abu-abu terdapat biternya dan untuk yang tipe stylish disini bisa sama lihat ya nah ini garisnya kayak ada motif-motif bunganya gitu loh yang baru ini kayak ada motif-motif bunganya kayak gini sampai bawah sampai tarikan bawah disini ya kalau yang sebelumnya itu ada kayak motif garis-garis gitu tapi sekarang kayak ada motif-motif bunga bunga apa-apa disini kayak gini lah mas bro ya nah ada ini sih ke bawah makin ke bawah kayak bintang-bintang gitu ya modelnya itu kayak gini mas bro dan di scoopy ini per tipe itu ada dua warna gitu loh maksud saya karena yang tipe stylish itu ada warna ya kayak gini warna kayak gini stylish kemudian tipe yang sporty itu ada warna kayak gitu juga mas bro yang tipe sporty ini ada lagi warna black warna black tapi dia warnanya nge-mat warna itu hitam doff ya mas bro yang tipe sporty itu ada dua macam yang satunya itu warna merah kemudian yang satunya itu warna hitam hitamnya itu nge-drop mas bro kalau saya main yang pengen hitam tapi glossy itu ya gak ada ya sebenarnya gak ada warnanya itu yang glossy itu ini yang tipe sporty merah itu dia glossy tapi yang sporty warna satunya lagi itu cuma ada warna kayak gini mas bro warnanya sedikit nge-drop ya bukan sedikit tapi full dope menurut saya itu full nge-drop full total nge-drop itu sampai sini sampai cover-cover sepedonya dia nge-drop tuh mas bro warnanya itu grey dilabur dengan warna grey ya tuh dia sama lihat kayak gini nah ini ada rak konsolnya kayak gini ya modulnya tuh di clear warna putih mas bro dan di strippingnya dia warna itu hijau nah hijau tuh mas bro hijau kayak gini nuh temen lihat ya nuh strippingnya dia hijau jadi hijau hijau kayak gini mas bro nuh warnanya itu hijau hijau Valentino Rossi ya kayak gitu ini dia matte disini nge-drop dibawahnya lagi warna grey atau warna silver ini ini warna babu ya lebih ke warna babu sih ini kemudian lanjut tipe prestis ini prestis warna hijau mas bro ini warna hijau ini terbaru ya bisa sama lihat kayak gini tuh ada tulisan prestis oke ini tipe yang tertinggi bisa sama lihat kayak gini warnanya itu hijau hijau nya dia matte tapi disini terdapat blitter-blitternya mas bro tuh terdapat blitter-blitternya dan ini sudah smart key dan bisa diperhatikan untuk sepedonya dia berbeda mas bro ya untuk logo-logonya ini untuk warnanya itu berbeda sama yang tipe fashion tipe fashion sama tipe sporty itu dia sama kayak gini ya nah sama kayak gini tapi kalau warnanya ini mas bro nah warna corak ini ada coklat-coklatnya kayak gini tapi tipe yang stylish sama prestis itu dia warnanya kayak gini ya ada warna ke biru-biru kayak gini strippingnya kayak gitu mas bro oke nah itu jadi bisa sama harga selisih cuma sedikit mas bro 900-1 jutaan harganya cuma sedikit ini ada vario 125 ya vario 125 dia inden ini indennya itu satu minggu sampai satu bulan estimasinya segitu mas bro oke kemudian honda beat honda beat ini ready untuk beatnya dia ready mas bro oke untuk beatnya dia ready untuk vario 160 dia juga ready mas bro oke kita jalan-jalan sebentar mas bro nah ini ada warna putih ya ini warna putih dia tipe tertinggi sama warna biru itu dia tipe tertinggi mas bro oke nanti aku akan kasih harganya ya oke ada beat ini kita lihat stoknya dulu mas bro ada beat warna biru ada vario 160 kemudian disini terdapat lagi vario 125 wihd ini mas bro unitnya bisa saman lihat ya oke sekarang aku akan kasih info harga kesampaian ya untuk harga cash maupun kreditnya oke ini aku sudah bawa browser ya mas bro nah itu bisa saman lihat scoopy kita bahas scoopy ya scoopy sporty dan fashion itu dibanderol otak kediri di 22.188.500 rupiah kemudian untuk scoopy yang stylish atau prestige itu di 22.996.500 ya jadi harganya segitu untuk DP yang tipe fashion atau tipe sporty itu di 2.300.000 jadi beda sedikit ya untuk yang tipe prestige itu ada di 2.300.000 juga sama sih sama yang membedakan cuma ada di cicilannya tentunya untuk tipe yang fashion nah itu bisa saman lihat itu tipe yang fashion itu di 892.000 rupiah selama 36 kali ya mas bro atau 3 tahun oke kemudian untuk tipe yang stylish atau prestige itu di 924.000 rupiah ya itu 924.000 rupiah itu cicilan teringan mas bro nah di 36 kali nah ini OTR-nya segini ya mas bro nah aku sudah bawa brosurnya ini oke untuk varionya segitu kalian bisa lihat ya harganya ya harganya segini oh ya kalian bisa lihat sendiri ini adalah brosur terupdate mas bro brosur terupdate oke jadi ini sekilas informasi dari saya mas bro nah jika ada salah-salah kata saya mohon maaf akhir kata saya fokus aplikun untuk diri sampai jumpa di video berikutnya oke teman-teman yang mau beli unit silahkan ke sini di dealer MPM motor ke diri mas bro atau hubungi nomor yang ada di deskripsi oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan info terbaru dari saya just tenan selamat menikmati selamat menikmati